Bupati Bandung, Dadang, Supriyatna berharap para santri dan santriwati setelah keluar dari pesantren tidak hanya mampu siar Islam dan mengajar ngaji saja, namun juga bisa menjadi pelaku usaha sukses. Terlebih lagi Kabupaten Bandung yang merupakan tempat yang kaya akan objek wisata. Bupati Bandung, Dadang, Supriyatna berharap para santri dan santriwati setelah keluar dari pesantren tidak hanya siar Islam dan mengajar mengaji saja, namun juga bisa menjadi pelaku usaha sukses. Menurut Dadang, Supriyatna, di Kabupaten Bandung banyak objek wisata seperti kawasan Ciwidei, Rancabali, dan Pangalengan. Bupati Bandung berharap para santri tersebut bisa mengambil peran atas perkembangan objek wisata yang beragam. Bupati Bandung berencana akan menambah objek wisata bertaraf internasional di kawasan Bandung Selatan seperti Pengalengan dan Ciwidei Kabupaten Bandung. Oke, jadi saya kira bahwa untuk wisata ini memang kita rencana ada penambahan ya, dari yang existing sekarang itu ada 5.000 tempat wisata. Saya akan nama 100 titik desiniasi wisata yang bertaraf internasional. Tentunya nanti juga kedepan ada festival-festival sehingga menghadirkan semua musisi-musisi dan membangkitkan perekonomian masyarakat dan mereka membentuk para pelaku UMKM. Yang antaranya peranan santri ini diperlukan, sehingga saya berharap para santri itu ada namanya kegiatan vokasional. Sehingga setelah keluar dari pesantren bukan hanya mengajar mengaji dan menyebarkan siar Islam, tapi menjadi wira swasta yang sukses. Harapan itu disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriyatna saat silaturahmi bersama para alumni pondok pesantren Tebu Irang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV